Oke, Kak Niki gimana nih dengan tuntutan 6 bulan di FONIS bersama seperti apa tanggapannya? Kan 6 bulan gak harus kita jenuh. Jadi itu bukan FONIS ya, jadi itu tuntutan Jaksa. Dia menyatakan bahwa kita terbukti melakukan penganiayaan dengan dituntut supaya dituntut 6 bulan, tapi tidak menjalani hukuman. Itu namanya percobaan. Sebetulnya yang menjadi titik permasalahan itu, pengakuan dari Jaksa sendiri. Itu yang kami soroti bahwa dia mengakui memang tidak ada permasalahan antara Nikita dengan pelapor Ahmad Kipo Jigiro. Itu satu, itu sudah jelas bahwa dia hanya bermasalah dengan seseorang yang bernama Kiproi. Yang kedua, bahwa terjadi hubungan di antara mereka dan sebagainya. Nah, disini jelas sekali bahwa ini tidak ada penganiayaan antara niatan dari Nikita terhadap seseorang yang bernama Ahmad Kipo Jigiro tersebut. Itu adalah dari urean Jaksa tadi seperti itu. Jadi intinya Jaksa sendiri menyatakan bahwa tidak jelas unsur penganiayaan yang diatur di dalam undang-undang, sehingga dia menggunakan lulus prudensi. Nah, disini dia menyimpulkan bahwa tidak ada niatan di kita untuk melakukan penganiayaan. Tapi betul, dia melempar terhadap seseorang yang bernama Kiproi terkait dengan beberapa permasalahan. Yang kedua, bahwa setelah lapor itu ada sebuah kalimat bahwa perkara ini seharusnya ada di dalam laci-laci, tidak harus disidarkan. Dan ada sebuah kesepakatan Nikita mencabut bugatannya kereh di pengadilan agama dan dia mencabut laporannya. Nah, itu adalah Anda sudah mendengar sendiri dan dari urean-urean itu Jaksa menuntut kepada Nikita dan meminta kepada hakim untuk memutuskan supaya Nikita dihukum 6 bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun. Artinya, Nikita tidak harus menjalani hukuman di penjara. Nah, itu putusannya seperti itu. Tuntutan bukan putusan karena minggu depan tanggal 1 saya akan mengajukan pembela dan akan saya buka semuanya. Jadi, apa yang akan dipersiapkan nih, Bang? Kalau kami sih persiapkan secara hukum ya. Jadi, kami sudah nyatakan, tegaskan bahwa tidak ada dasar untuk menggunakan simpulensi untuk menghukum seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa saksi satu sama lain tidak ada sinkronisasi. Jadi, satu saksi itu di dalam hukum bukan saksi. Ya, itu adalah fakta. Karena hanya dia sendiri yang menyatakan terjadi pemukulan. Sedangkan tiga saksi yang lain tidak tahu menahu. Itu secara hukum. Jadi, di Indonesia tidak mengenal yang namanya jurisprudensi dijadikan dasar untuk menghukum. Karena apa? Secara tegas dia menyatakan tidak jelas apa yang dimaksud penganiayaan di dalam KUHP. Artinya, Jaksa sendiri paham bahwa sebetulnya tidak tahu ini permasalahan apa. Apakah penganiayaan atau bukan. Sehingga dia mencari beberapa dasar hukum untuk menghukum seseorang. Yang begini sebetulnya tidak benar. Terima kasih. Terima kasih.